Intro Kasus tindak pidana narkotika hingga kini banyak menjadi kasus prioritas Polresi Malungun pada tahun 2019. Terbukti dalam kurun waktu dari minggu kedua pada bulan Februari 2019 hingga 8 April 2019, Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresi Malungun berhasil menangkap 12 orang tersangka yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Selain itu turut berhasil diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 4,81 gram, ganja seberat 100 gram, 7 buah kaca pirek, 1 unit timbangan digital, uang tunai sebesar 375 ribu rupiah, 2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil berjenis minibus. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Narkoba Polresi Malungun AKP Toga Pardomuan Butar-Butar saat memimpin konferensi pers di asrama polisi Polresi Malungun. Kasat Narkoba juga mengatakan bahwa keseluruhan tersangka ditangkap di beberapa lokasi berbeda di wilayah Simalungun dan kini sudah dalam proses hukum. Dan juga dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Sama April 2019 ini kita mengungkap beberapa kasus narkotika baik itu ganja maupun sabu-sabu. Tersangka sebanyak 12 orang saat ini dalam proses sidik dan akan kita limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Simalungun tidak berapa lama lagi. Jadi barang bukti sudah jelas ini ada handphone, ganja maupun alat sabu yang digunakan oleh para pelaku serta barang bukti sabu. Nantinya kita akan berikan presilis kepada rekan-rekan demikian. Total barang bukti yang disita dari para pelaku? Total barang bukti yang disita dari pelaku ganja sebanyak 100 gram dan juga handphone 6 unit, sabu 4,81 gram, timbangan elektrik 1 unit, uang tunai 375 ribu rupiah. Demikian. Ancaman ya Pak? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Pelaku ditangkap terpisah atau bagaimana? Sebagian terpisah dan pengembangan dari awal hingga akhir hasil daripada tugas opsional saat narkoba Pores Malungun. Ada perannya bandar narkoba Pak? Ada perannya bandar narkoba. Jadi kita saat ini masih mengembangkan salah satunya. Namun barang bukti masih sedikit disita dari tersangka demikian. Jadi Pak TKP-nya TKP mana saja Pak? TKP wilayah hukum Pores Malungun. Berapa TKP? 4,81 gram TKP-nya? TKP. Wilayah hukum Pores Malungun. 8 LB. Dengan 8 laporan polisi, 8 TKP. Ada pengembangan kegonderaan Pak? Hingga saat ini masih kita kembangkan Pak. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Polisi, TKP. Terima kasih.